Intro Idola, idola, idola kita Muhammad, Muhammad, Rasul Mulya Idola, idola, idola kita Muhammad, Muhammad, Rasul Mulya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan, kaifah luka adik-adikku dimanapun kalian berada Mudah-mudahan adik-adikku semuanya Tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan tetap dalam keadaan sehat Nah adik-adikku hari ini ketemu lagi nih bareng Kak Fauzan Tentunya di Teladan Anak Soleh Yaitu program tentang kisah para nabi dan rasul Yang akan menceritakan kembali Tentang kisah perjalanan beliau-beliau Sehingga kita dapat meneladani Daripada kehidupan sehari-hari kita Nah adik-adikku Sekarang Kak Fauzan telah ditemani disini oleh adik-adikku dari SDiku Al-Bahja Pusat Dan pada pertemuan kali ini Selama 1x30 menit ke depan Kak Fauzan akan membawakan kelanjutan kisah Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yaitu tentang kewafatan ibunda beliau Nah adik-adikku udah siap mendengarkan kisahnya? Ya Adik-adikku yang dimuliakan Allah SWT Maka setelah nabi Muhammad dipulangkan oleh ibu susuan beliau yang ketiga Yaitu Halimatus Sa'diyah Maka nabi Muhammad hidup bersama ibunda beliau Yaitu Siti Aminah binti Wahab Nabi Muhammad tinggal bersama ibundanya Mulai usia 4 tahun hingga usia 6 tahun Di akhir usia 6 tahun Ibunda beliau mengajak nabi Muhammad kecil Untuk berziarah ke makam ayah beliau yang bernama Abdullah Yang makamnya ada di kota Madinah Maka singkat kisah Siti Aminah dan juga nabi Muhammad Serta ditemani oleh seorang budak wanita Bernama Ummu Aiman Yaitu bekas budak sahaya Sayyid Abdullah Pergi menuju ke kota Madinah Sesampainya di kota Madinah Mereka semuanya menginap di keluarga Bani Najjar Yaitu masih kerabat dan masih keluarga Dengan keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib Setelah nabi Muhammad ziarah ke makam ayahanda beliau Yaitu Abdullah Nabi Muhammad diajak oleh ibunda beliau Untuk bermain-main air Di tempat biasa wanita-wanita Madinah Mencuci baju mereka Dan dimana anak-anak kota Madinah Bermain air serta berenang di tempat itu Maka nabi Muhammad datang ke tempat pemandian air Maka nabi Muhammad tadi Dibuka bajunya oleh ibunda beliau Ketika dibuka bajunya nabi Muhammad yang berusia 6 tahun Dan nabi Muhammad di tengah-tengah berenang Tiba-tiba dari balik semak-semak pepohonan Terdengar suara Seseorang mengintip apa yang dilakukan oleh anak-anak ketika berenang Orang ini terlihat dari kejauhan nih adik-adik ya Rambutnya sebahu Dan orang ini orang laki-laki ini mempunyai jenggot dan kumis Yang mana jenggot dan kumisnya itu nyambung nih adik-adik Ya nyambung Maka orang ini melihat dari sela-sela pepohonan Apa yang dilakukan oleh anak-anak kota Madinah Maka ia berkata Mungkin ini dia Anak yang selama ini aku cari Sambil tatapan matanya melihat ke arah nabi Muhammad yang sedang bermain-main air Ibunda nabi Muhammad yaitu Siti Aminah menyadari bahwasannya anaknya sedang dipantau Dan dilihat oleh seorang laki-laki yang tidak tahu siapa itu Kira-kira siapa adik-adikku laki-laki itu Kalau mau tahu nanti rahasia Kemudian Ibunda beliau langsung mengambil nabi Muhammad kecil Memeluk beliau Memakai kenbaju Dan langsung Saat itu juga membawa nabi Muhammad Pulang ke kota Mekah Al-Mukarramah Kemudian adik-adikku di tengah perjalanan Kemekah Mekah Al-Mukarramah Berhentilah Rombongan Siti Aminah di sebuah desa Bernama Desa Abua Istirahat beliau Tetapi beberapa hari kemudian Di masa istirahat di Desa Abua Ibunda nabi Siti Aminah Mengalami sakit demam Dan sakitnya bertambah parah Sehingga ibunda beliau Siti Aminah Wafat dan dikuburkan di Desa Abua Yaitu desa antara kota Madinah dan kota Mekah Maka nabi Muhammad kecil mulai saat itu Menjadi seorang yatim Yang tidak memiliki seorang ayah Juga menjadi seorang piatu Yang tidak memiliki seorang ibu Nabi Muhammad yang berusia 6 tahun Adik-adik Dibawa pulang oleh umu Aiman Pulang ke Mekah Untuk menemui kakek beliau Yaitu Abdul Muttalib Nah adik-adikku Kira-kira bagaimana ya Kisah perjalanan nabi Muhammad Hidup sebatang kara Mulai usia 6 tahun Kalau mau tahu Tetap bersama Kak Fauzan Di teladan anak soleh Aku bangga dari anak soleh Salam Nabi Muhammad Salam Nabi Muhammad Mau menyaksikan kajian Bu Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet Ya adik-adikku tentunya masih dengan Kak Fauzan di teladan anak soleh Aku bangga dari anak soleh Salam Nabi Muhammad Salam Nabi Muhammad Salam Nabi Muhammad Adik-adikku Setelah Rasulullah SAW yang saat itu berusia 6 tahun Sampai di kota Mekah Nabi Muhammad disambut dengan tangisan oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib Maka mulai saat itu Maka mulai saat itu Nabi Muhammad Diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib Selama 2 tahun lamanya Hingga ketika Nabi Muhammad diusia 8 tahun Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib Setelah kasih sayang dari kakeknya Yang menjadikan cucunya bagikan putranya sendiri Beralih tangan pengasuhan itu kepada paman kandung beliau Yaitu Abu Talib Maka Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Talib Padahal saat itu banyak paman Nabi Mulai dari Abu Lahab Al-Harith Kemudian ada Sayyidina Abbas Dan lain sebagainya Tetapi pengasuhan itu Jatuh kepada paman beliau yang bernama Abu Talib Padahal Abu Talib hidupnya dalam keadaan sederhana dan miskin nih adik-adik Bahkan Abu Talib Anak-anaknya sangat banyak Dikatakan anak-anak putra-putri Abu Talib Ada 12 orang Mulai dari Sayyidina Ali bin Abi Talib Kemudian ada Sayyidina Ja'far Abdayar dan lain sebagainya Mengapa jatuh pengasuhan kepada Abu Talib Karena Abu Talib adalah paman kandung Nabi Ada pun Abu Lahab Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas adalah paman seayah Nabi Karena ibunya berbeda dengan ibunya Sayyid Abdullah Nah kalau Habib mau tanya nih adik-adikku Siapa sih nama neneknya Rasulullah Nama kakeknya Rasulullah adalah Abdul Muttalib Dan nama nenek Rasulullah adalah Fatimah binti Amr Siapa adik-adikku? Fatimah binti Amr Maka mulai saat itu Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Talib Hingga pada suatu malam ketika ingin makan malam Nabi Muhammad tidak terlihat di atas meja makan Tidak terlihat hadir di dalam hidangan makan malam tadi Maka Abu Talib bertanya kepada putra-putranya Wahai puteraku kemana keponakanku yaitu Muhammad Wahai pamanku Muhammad sesungguhnya berada di dalam kamar Ketika kami ingin mengajak Muhammad untuk ikut makan bersama kami Maka Muhammad berkata Wahai Ali makanlah kalian duluan Sesungguhnya aku nanti akan makan dari sisa-sisa setelah kalian kenyang memakannya Tapi Abu Talib tidak ingin memulai makanan tadi Makan malam tadi kecuali Nabi Muhammad dulu yang memulai makan di antara hidangan mereka Maka Nabi Muhammad dipanggil dan Nabi Muhammad memulai makan Seketika itu semua putra Abu Talib pun ikut makan di malam hari itu Adik-adikku Nabi Muhammad tidak seperti anak-anak lainnya di usia 8 tahun saat itu Nabi Muhammad tumbuh dewasa lebih cepat Bahkan kecerdasan Nabi Muhammad mulai timbul dari Nabi Muhammad semenjak kecil Dimana anak-anak usia 8 tahun sedang asik-asiknya bermain Nabi Muhammad saat itu meluangkan waktunya untuk mencari pekerjaan Apa pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Nabi Muhammad saat itu melakukan pekerjaan seperti yang telah dilakukan oleh Nabi-Nabi terdahulu Mulai dari Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan Nabi-Nabi lainnya Yaitu menggembala kambing Nabi Muhammad pagi hari keluar dari rumah Dan mengetok pintu-pintu orang-orang Mekah Berharap ada dari kambing mereka yang dapat Nabi Muhammad gembala Dan Nabi berharap mendapatkan beberapa uang receh dari hasil gembalaannya tadi Maka wahai Tuhan kata Nabi Muhammad kecil Apakah di rumah ini ada kambing yang dapat aku bawa ke atas bukit Dan aku kembalakan kambing itu Sehingga di sore hali kambing tadi pulang dalam keadaan kenyang perutnya Ya ada silakan Muhammad bawa kambing-kambingku Maka Nabi Muhammad kecil tadi usia 8 tahun Membawa kambing-kambing tadi ke atas bukit Hingga memakan rumputan di bukit Dan pulang sore hali dalam keadaan kenyang Dan Nabi Muhammad mendapatkan beberapa duraihem Beberapa dirham daripada uang-uang receh kota Mekah Maka uang receh tadinya dikadik ditabung oleh Nabi Muhammad Dan keesokannya Nabi Muhammad gembala kambing lagi ditabung lagi uangnya Sehingga banyak penghasilan itu Dan pada suatu hari Nabi menyerahkan tabungan uang Nabi Muhammad kecil kepada pamannya Wahai pamanku ini adalah tabunganku selama ini dari gembala kambing Ambillah barangkali bisa menambah daripada bahan-bahan makanan di dapur Maka saat itu Abu Talib meneteskan air mata Merasa sedih karena keponakannya yang seorang yatim dan piatu Serta tidak mempunyai kakek lagi Rela untuk membantunya dalam kehidupan sehari-hari Maka ini membuat Abu Talib paman Nabi berpikir Mungkin sudah saatnya bagi Abu Talib untuk melakukan perjalanan yang sangat panjang Hampir dikatakan dalam sejarah menempuh perjalanan selama enam bulan lamanya Menaikin onta dalam kafilah onta Arab untuk melakukan perdagangan ke negeri Syam Nah adik-adik tau gak nih dimana negeri Syam Negeri Syam itu ya adik-adik saat ini sudah berubah menjadi empat negara Yaitu negara Jordan, Yordania Selanjutnya negara Lebanon Kemudian negara Syiria barulah disusul dengan negara Palestina Nah sekarang dulu negara ini disebut dengan negara Apa tadi? Ya negara Syam Tapi sekarang sudah terpecah menjadi empat negara Maka adik-adikku saat itu Abu Talib berniat melakukan perjalanan Ke negeri Syam untuk berdagang Dan berniat untuk mengikuti kafilah onta Arab Yang besok subuh akan berangkat ke negeri Syam Maka di malam itu Nah Abu Talib sudah berniat Tidak ingin mengajak anaknya seorang pun Apalagi keponakan tercintanya Yaitu Nabi Muhammad kecil Yang berusia 12 tahun Maka saat itu Abu Talib mempersiapkan seorang diri di tengah malam Ontanya diisi dengan kendi air Yang saat itu dikenal dengan nama Ghirbeh Apa adik-adik namanya? Ghirbeh adalah kulit kambing yang dibentuk sedemikian rupa Dan diisi oleh air sebagai wadah atau kendi pembawah air Kambing yang dibentuk sedemikian rupa